Hai nah Niko mirip ya itu ya Halo guys kembali lagi di channel G Gadget Indo dengan saya Randy akhirnya si Redmi Note 9 yang saya pesan waktu pre-order kemarin datang juga ya maklum lah ya namanya kita di daerah jadi biasanya suka telat dan awalnya tadi saya mau beli si Redmi Note 9 Pro tapi saya lebih penasaran sama Redmi Note 9 karena chipsetnya Mediatek G85 sebelumnya saya udah pakai Redmi Note 8 Pro yang Mediatek G90 dan saya ngerasa puas banget dengan Mediatek G90 itu dan akhirnya saya memutuskan untuk beli si Redmi Note 9 ini karena penasaran dengan si Mediatek G85 ini Oh ya nah sebelumnya saya udah pernah bahas si Mediatek G90 di versus dengan Snapdragon 730G dan ternyata lumayan banyak juga ya penontonnya kira-kira nanti si Mediatek G85 ini bakal kita compare dengan Snapdragon apa coba kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan saya sekarang langsung aja saya unboxing si Redmi Note 9 ini ini sengaja saya balik karena bagian depannya jelek banget ini ada tempelan dari bubble wrapnya di bagian depan ya kita bisa lihat ya sama-sama ini ada si gambar HPnya terus di sini ada tulisan nggak kelihatan ada kelihatan ya kami buatan Indonesia di sini tulisan Redmi Note 9 ini di sini dia spesifikasinya saya beli yang warna putih terus versinya yang kecil aja 464 sini ada spesifikasi utama 48 megapiksel Oh baterainya gede banget cuy 5020 mAh layarnya 6,53 inch sama helio G85 dibuat di Indonesia Oke kita langsung buka aja kali ya bungkus dari si Redmi Note 9 ini ya ini dia di bagian depan ada kartu ucapan dari eh Direkturnya di Indonesia Alvin se Terus kita lihat di bagian partisi pertama partisi pertama ada sim card ejector terus buku-buku petunjuk dan ini silikon case ya silikon case nya bening dan lumayan tebel biasanya Xiaomi itu selalu tipis-tipis ini agak tebel ya mirip dengan punya realme dan di bagian bawah ada pancing penutupnya ini dia yang warna putih terus kita lihat dulu bagian dalamnya yang lain ini ada charger charger nya output ini outputnya 22,5 watt terus kabel USB PC dan udah nggak ada apa-apa lagi seperti biasa unboxing Xiaomi mah simple nggak banyak isinya jadi ini sebentar saya rapikan terlebih dahulu ya Nah ini bagian depan lagi-lagi kita bisa lihat spesifikasi utamanya sini ada 48 megapiksel kamera belakang terus 13 megapiksel kamera depan baterai ini 5020 nah ini fast charging ini supportnya maksimal cuman 18W doang kalau caranya tadi kan 22,5 watt terus ini bat layarnya 6,53 inch Gorilla Glass 5 Helio J85 12nm langsung aja kita buka ya bungkusnya ya di sini yang warna putih ini tuh nggak 100% putih ya ada gradasi ke bawah itu berwarna umum eh sebentar sebentar ya ini kok kayak ada yang mirip ya Nah ini kok mirip ya itu posisi kamera kotak terus finger fan scannernya mirip ya bedanya dia di sini finger eh di flashnya ada di dalam kotaknya kalau ini karena kameranya empat jadi flashnya di luar tapi ini overall desainnya menurut saya cakep banget karena ya beda aja ya dibanding yang lain kayak merek sebelah bentuknya dari HP yang awal sampai akhir gitu-gitu aja sekarang coba kita nyalain aja ya ya sambil nunggu nyala di sini ada tombol power volume up volume down di kiri ini sim tray sim traynya kita lihat ya ya sim tray nya triple slot jadi udah enggak amat ya Xiaomi enggak pelit lagi nih sekarang terus di bawah ada jack audio terus ada USB C dan speaker ya ini film dipegangnya sih lumayan enak ini sama-sama 6,53 inch ukurannya juga lebih kurang sama ya ya seperti itu ya tadi saya udah setting-setting dan ini tampilan awalnya udah install AIDA64 sekarang kita lihat ya ini untuk sistem ini dia untuk RAM nya 4GB available nya tuh 1,6 terus ini free storage nya ada di 44 GB untuk CPU 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 nya ini dia G85 itu dia ada dua cortex A75 ini yang high speed jadi dia pakai big little itu dua gigahertz dan yang enam nya itu cortex A55 1,8 gigahertz terus untuk display 1080p 6,53 inch Mali G52 kerapatannya 395 ppi baterai yang di baterai nya 5020 mAh terus untuk Android versi Android 10 dengan MIUI 11 Oh ya ini tadi saya perhatikan unit yang saya dapet tuh ada screen bleeding cuman di sini ini enggak begitu kelihatan ya enggak susah menunjukkannya jadi dia tuh di bagian pinggirnya tuh terang sendiri cuman enggak begitu banyak sih terangnya dikit kalau kita teliti lebih dalam baru kelihatan saya tes siapa tahu ada update ternyata memang ada update cuman update nya cuman di ini doang security saya kira bisa memperbaiki masalah software si screen bleedingnya tadi jadi kita tes di kameranya aja ya Oh ya untuk spesifikasi kamera dia ini saya bisa bilang pek ketiplek dengan Redmi Note 8 jadi ada kamera utama 48MP terus ada 8MP untuk ultrawide terus ada 2MP untuk makro sama 2MP untuk depth sensor dan kamera depannya juga sama-sama 13MP itu bisa dibilang pek ketiplek banget sambil sebelum tes kameranya coba kita buka ya pinggirkan dan scannernya lumayan cepat ya Oke kita coba tes kameranya aja ya terus ini kita coba mode makro punya hasilnya tadi seperti itu ya udah kali ya gitu aja untuk kali ini buat kalian yang penasaran dengan performa MediaTek G85 ini coba tuliskan pendapat kalian kira-kira bakal di compare dengan Snapdragon apa kan dari pihak Xiaomi sendiri udah mengklaim bahwa mereka sudah meng-compare dengan si Snapdragon 665 dan unggul yang lumayan jauh ya memang enggak se-level sih harusnya dan nama juga compare supaya terlihat lebih bagus pasti mereka bandingkan dengan yang lebih rendah kira-kira nanti di compare dengan yang se-level ya ada saran apa enggak apakah Snapdragon seri 700 kebetulan saya juga ada Snapdragon 712 nanti kalau misalnya ada saran yang lain boleh tulis aja di kolom komentar di bawah Oke terima kasih ya buat yang udah nonton silahkan like dan share video ini jika mau kalian video ini bermanfaat dan dipamit sampai jumpa di video ikutnya yo bye bye